Gendong apa? Gendong bayi Mau aku jual ini Mana mana? Eh pake topi Topinya gede Topinya gede Eh Bapak gimana? Kita hari ini tuh mau persiapan pulang ke Indonesia guys Kita sebenernya udah mau booking pesawat Tapi kendalanya cuma satu Merucang belum ada paspor Iya Jadi hari ini kita mau ngurus paspornya Supaya cepet bisa booking Mumpung tiketnya masih murah kali ya Persyaratannya kita gak tau juga kan ya Karena ini masih bayi kan Kurang dari satu tahun baru satu setengah bulan Tapi Shaco udah sempet telepon ke bagian paspornya Ini kayak gini kayaknya rasanya lebih aman dan lebih gampang kemana-mana guys Kita pulang ke Indonesia kayak gini juga kan kali ya Gak usah pake straw dulu Iya Kita lagi di sasir guys Mau ke ini tempat pembuatan paspor Kantor dirjen imigrasi ya Degat stasiun Tokyo Biayanya berapa ya? Biayanya yang penting gak sampe jual diri aja Naik kereta naik kereta Guys gak ada yang nyadar kalo di Apa ya nih? Di dada aku ini ada bayi Gak ada orang yang dorong? Gak ada yang berani Kalo berani ikut ku gigit mereka Ya enak sih kalo kita pake gendongan gini ya Kita bisa naik tangga sayang Kalo pake stroller itu kita harus nyari ini kan ya Gak repot sih Tapi kita apa aja Kita jalannya berambulan Harus pelan pelan Gak bisa buru-buru guys Gak bisa nanti dari ya Mau kasih liat gak nih? Sejeng Rasanya happy gitu loh Soalnya libur Orang-orang pada kerja Oh sayang disini sayang Oh deket ya Jadi kita bikin paspor disini ya Bikin paspor disini Oke Jadi berapa tahun? Kalo anak itu kita bisa bikinnya 5 tahun guys Oh Kemarin kamu yang nanya-nanya Pura-pura kamu gak tau Ya yang kita butuhin buat bikin paspor Ya semoga lancar ya Kemarin Siaco udah telpon ke orangnya Pertama tuh kita butuhin nih Ideosho Ideosho itu kalo di Indonesia semacam ini loh Kartu Indonesia sehat Jadi kartu yang bisa dipake buat nih Berobat ke rumah sakit Beli obat gitu Semuanya gratis Itu buat anak Yang dibutuhin lagi Kartu asuransi juga dibutuhin Habis itu cuma foto kalo gak salah deh Gak terlalu ribet Kayaknya sih gak terlalu banyak pertanyaan juga Semoga lancar aja ya Kita langsung masuk aja Semoga lancar ya Gak ditanyain Kamu mau kemana? Mau kerja ilegal ya gitu Atau anaknya mau dijual ya gitu Semoga kita gak ditanyain sayang Oke ya Kalo kita ditanyain Kamu yang jawab ya Sempat bikin paspornya di dalam shopping mall guys Ayo guys Semoga semuanya lancar ya Katanya sih kalo lancar Paspornya 5 hari jadi Jadi waktu itu kita harus datang kesini lagi Ya iyalah Katanya Harus mau Peguanya ya sama Bayi juga Sama bayinya juga mau diliat wajahnya Guys Pemohon paspornya banyak banget orangnya penuh Sekarang kita lagi ngisi Formulirnya guys Susah gak pertanyaannya sayang? Belum apa-apa udah salah Kayaknya dia deg-degan deh Salah kamu ya sayang? Salah Kamu nervous ya? Bukan Aku tulis Nama aku? Nama sendiri Nama sendiri Ini ada contohnya guys Oh Mikir dia Inggris? Ya Inggris lah Lebih keren kayaknya Tanah tangan ini kayak gini Ah kita gak Belum Belum bikin tanah tangan ya Buat merita Iya juga ya Iya Tapi kan bisa diganti nanti kedepan sayang Oh iya ya? Prami guys banyak orangnya Pedan Salah? Pas banget Kamu jangan salah sayang Pas banget Oh iya pas banget Kalau kurang tulis di bawah sayang Oh iya ya Gitu aja kok repot Guys Saya cukup bingungan Harus nulis namanya Pake bahasa Inggris Atau Pake Bahasa Jepang Soalnya nama Meru Chang ini kan pake ini ya Katakana ya Mercury gitu Jadi bisa gak di romajinya itu pake Mercury Sekarang dia lagi nanyain Soalnya paspor sih Jangan sampai salah Gak kepikiran kita guys Dapet nomor antrian guys Semua perlengkapannya udah oke katanya Ada hari yang ganggu? Repo-repo? Iya itu tadi masalah nama sama tanda tangan Karena gak ada persiapan Iya iya Terus namanya Agak apa ya? Agak beda ya? Agak beda Karena dia house Namanya Inggris kan? Iya bakal bahasa Inggris Jadi ribet Tapi goreng kan? Iya Pas waktu kita udah bikin paspor Iya keren loh Emang sih bener Pas udah jadi Nanti lihat hasilnya kayak gimana Iya Masih ada 30 orang Tidur dia Tidur dia Masih ada 30 orang Ayo tunggu yuk Iya Yang penting dia jangan sampe bangun aja Diberakannya ada orang Bikin sate Ternyata banyak orang ya 15 orang lagi sekarang Iya deh Ini satenya udah kuburu kebakar ini Sate Sate Tapi pelayanannya cepet sayang Pelayanan apa? Ini Petugas? Hmm Pegawai? Gak ditanyain aneh-aneh Aneh-aneh apa? Iya kok tanyanya kamu bikin paspor mau ngapain gitu Dulu aku di Indonesia ditanyain gitu sayang Kenapa? Ya takut jadi pekerja imigren club gitu Oh gitu? Beneran Kayaknya Eh beneran Oh beneran Tapi beneran ya guys ya Dulu aku bikin paspor ditanyain gitu Bikin paspor mau ngapain gitu Kalau di Jepang gak gitu kan Di Jepang emang bikin paspor ya itu hak asasi manusia guys ya Iya Seharusnya di Indonesia bisa diperbaikin sih Dipermudah bikin paspor Jadi gak usah ditanyain hal-hal aneh-aneh gitu Kasih lihat kartu keluarga Ada wawancara, ada interview sayang Oh gitu? Tanyain bener-bener dia Beneran? Kamu bicara? Aku serius Serius? Aku kan jawabannya Aku mau jalan-jalan keluar negeri Terus dia bilang kapan Banyak jalan terus Bahkan ada yang ini tunjukin Kita udah booking tiket gitu Aneh-aneh di Indonesia dulu aku kayak gitu ya Tapi aku gak tau sekarang Tapi kalau anehnya gimana? Yang orang tuanya ditanyain Pendapatan kamu berapa? Waduh Kamu mau jalan-jalan keluar negeri Itu udah nyiapin biaya berapa gitu? Kayak gitu Aku gak tau ya Coba guys komen di bawah Iya banget Koneksiwa Koneksiwa Bentar lagi dia mau minum susu kayaknya Sabar sayang Sabar sabar 10 orang lagi Tadi Tadi Aku bilangin kan 20 20 orang atau 30 orang tadi aku bilang Sekarang udah tinggal 10 orang guys Cuma 5 menit Cepet banget Cepet banget Pelayanannya bagus Berapa sayang? Ada masaran? Enggak ada sih Dia bilang tunggu sebentar Mungkin ditanya mau digunain buat apa? Enggak enggak Atau ini mau nanya Tabungan kamu ada berapa? Enggak 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 Pasti namanya? Enggak 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 akan ditanya lah Apa ya? Sayang Yang ngelayaninnya semuanya orang tua sayang Kenapa ya? Mungkin Mereka udah profesional Udah selesai guys Cepet banget pelayanannya Serius Kita pelan-pelan tapi cepet aja Dari semenjak kita nunggu tuh Kayaknya kurang lebih berapa menit? 10 menitan ya sayang ya? 10 menitan ya Itu prosesnya tadi juga Cuma 5 menitan guys Enggak ditanyain aneh-aneh Cuma dokumen aja Mereka mastiin namanya betul enggak gitu doang Enggak ditanyain tuh Penghasilan kamu berapa? Mau ngapain? Macem-macem yang enggak jelas gitu ya pertanyaannya Minggu depan kita kesini lagi Ambil paspor yang udah jadi Berapa sayang paspornya? 6.000 6.000 yen? Iya Cepet aku sih bener-bener berharap Indonesia tuh Bisa kayak gitu lah guys Maksudnya Enggak usah nanya yang aneh-aneh gitu Aku enggak tahu sekarang sih prosedurnya gimana Cuma pengalaman aku ya begitu ya guys Kalau kalian punya pengalaman yang sama Coba komen di bawah Rasanya gimana gitu Padahal hak kita gitu kan Tapi kita ditanyain penghasilan Emang punya duit mau keluar negeri Orang mau bikin paspor kok Jadi kalau enggak ada uang gimana? Iya enggak dipolehin Artinya enggak bisa bikin paspor sayang Oh gitu ya? Ditolak sama orang imigrasinya Ada ya? Ada makanya Harusnya itu kayak Jepang guys Sama negara-negara yang lain juga kayaknya sama sih Enggak ditanyain aneh-aneh Orang mau bikin paspor kok Ditanyain yang enggak jelas gitu kan Enggak enak ya? Gimana perasaan kamu kalau ditanya? Emang kamu punya uang untuk luar negeri? Enggak enak deh Iya kan? Gitu ya ada ya? Gitu lah guys Nanti habis minggu depan kita ambil paspor kesini Terus langsung beli tiket Jadi dulu kamu ditanya Terus kamu bilang apa? Uangnya berapa? Aku punya tabungan 6 juta kan Aku bilang gitu Terus kasih diet bang? Enggak sih Oh enggak ya? Cuma ditanyain Oh jadi enggak apa-apa kan? Cuma tanya aja Ya bohong juga enggak apa gitu maksudnya ya Iya Iya Satu milior gitu Hah? Atau milior? Wajah kayak gini punya uang 1M mbak tuh SMA nggak mungkin lah Gak apa-apa kan? Ya udah itu dulu guys ya Thanks for watching I always be smart and bye-bye Merjang 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 Merjang